Ketika tragedi G30S PKI meledak, Nyoto tidak ada di Jakarta. Sejak tanggal 28 September 1965, dia melakukan perjalanan ke Sumatera bersama Subanrio. Pada rapat khusus kabinet yang diadakan pada tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor, Nyoto ditanya oleh Soekarno tentang gerakan tanggal 30 September. Nyoto membantah keterlibatan PKI. PKI tidak bertanggung jawab atas acara tersebut. Itu adalah masalah internal di Angkatan Darat. Ada beberapa versi penangkapan Nyoto. Pertama, dia ditangkap di Tosari, Menteng. Kedua, Nyoto ditangkap dalam perjalanan dari Kementerian Negara sekitar Desember tahun 1965. Ketiga, dia ditembak mati di Tanjung Priok atau Bekasi pada tanggal 13 Desember tahun 1965 setelah ditahan di Rutan Budi Utomo. Keempat, Nyoto dibunuh di Jakarta dan mayatnya dibuang ke Sungai Ciliwung.